Pemirsa korban jiwa akibat wabah virus corona terus bertambah di Cina. Data terbaru yang diumumkan otoritas kesehatan Cina, 132 orang meninggal akibat penyakit tersebut. Jumlah pasien meninggal karena virus corona Wuhan terus bertambah setiap harinya. Senin tercatat ada 82 orang meninggal. Selasa 28 Januari, 106 orang meninggal. Rabu 29 Januari, otoritas Cina mengembangkan jumlah pasien yang meninggal karena virus corona Wuhan ada 132 orang. Dan hari ini, Kamis 30 Januari 2020 telah diumumkan jumlah korban bertambah menjadi 170 orang. Sementara jumlah terinfeksi virus corona melonjak dari 4.515 orang pada hari Selasa menjadi 6.056 orang di hari Rabu 29 Januari 2020. Sekitar setengahnya dari angka ini berada di Provinsi Hubei yang beribu kota Wuhan. Hingga kini pasien termuda yang dikonfirmasi terinfeksi adalah bayi perempuan berusia 9 bulan di Beijing. Cina mengalokasikan 1 miliar yuan atau setara 145 juta dolar AS untuk menangani wabah tersebut. Sementara warga Wuhan saling memberikan semangat dengan berteriak sambung-menyambung. Terisolirnya warga, asupan makan yang semakin menipis membuat gerakan untuk saling menyemangati penduduk Wuhan. Teriakan-teriakan semangat sangat berarti karena kondisi psikologis warga yang pasti tertekan sejak isolasi dilakukan. Wuhan chayou yang berarti Wuhan semangat. Kalian bisa. Wuhan chayou! Pemerintah Cina membangun dua rumah sakit khusus di Wuhan untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona. Rumah sakit ini nantinya akan berisi 1.500 tempat tidur. Pekan depan kedua rumah sakit sudah bisa digunakan. Pembangunan dilakukan tanpa henti, mengejar target selesai cepat.